Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat calon guru selamat datang di jalan calon guru pada kesempatan ini saya akan berbagi cara atau apa ya setelahnya itu bagaimana caranya kita untuk mengikuti seleksi prakerja gelombang keempat ya seperti yang kita lihat bahwa ini kayaknya untuk prakerja gelombang 4 ini sudah akan dibuka ya teman-teman dari sini langsung mau saja kita pantau dashboard prakerja kita masing-masing nah disini supaya lebih cepat lebih baik ya ini kita masukkan prakerja.go.id Oke ya kita klik prakerja kemudian bagi sobat yang sudah mengikuti prakerja gelombang 1 gelombang 2 gelombang 3 gelombang 4 kemudian belum berhasil maka disini kalian bisa untuk bergabung dalam prakerja gelombang 4 ya nah disini kita klik masuk ya nah kemudian disini sobat-sobatnya untuk yang prakerja yang sekarang ini ada yang berbeda yaitu disini kita pada saat masuk ke dashboard prakerja ini kita ada pernyataan pendaftar apakah kamu seorang pejabat negara hati ya atau tidak gitu ya kemudian untuk pemberian data atau informasi yang tidak benar dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum dengan ancaman pidana jadi ini harus berhati-hati ya nah termasuk untuk video tutorial ini saya buat berdasarkan dari istri saya yang mendaftar ke prakerja kemudian saya suruh rekam layar nanti rencananya saya minta untuk dijadikan tutorial kepada teman-teman semua yang ingin mendaftar prakerja untuk sesi ini ya nah disini coba kalian perhatikan baik-baik dan sini pada saat ingin mendaftar ke prakerja ini harus betul-betul diperhatikan ya nah disini sobat semuanya setelah kita ini kalian itu sampai pada halaman ini jika kalian ini seorang pejabat negara disini kalian belah ya kalau tidak ya tidak ya apakah kamu seorang pejabat negara ini adalah tidak kemudian langsung berikutnya apakah kamu seorang pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini adalah ya atau tidak ya ini tidak kemudian berikutnya apakah kamu seorang ASN ini adalah tidak apakah kamu seorang prajurit tentara nasional Indonesia tidak apakah kamu seorang anggota kepolisian negara Indonesia tidak kalau iya ya jangan sampai kalian berbohong apakah kamu seorang kepala desa ini adalah tidak istri saya itu adalah Ipeng apa ya istilahnya itu ibu rumah tangga ya apakah kamu seorang direksi komisaris diwan pengawas pada badan usaha milik negara atau daerah ini tidak kemudian selesai ini adalah pernyataan pendaftar selesai terima kasih sudah mengisi pernyataan kamu pernyataan yang kamu isi berhasil disubmit ya oke oke begitu sobat semuanya berikutnya itu adalah pernyataan pendaftar nah disitu nanti kita masih menunggu untuk apa itu ya kita mendaftar ke prakerja gelombang 4 nah kebetulan istri saya itu dia prakerja gelombang 1 gagal prakerja gelombang 2 gagal prakerja gelombang 3 gagal nah disini nanti masih menunggu prakerja gelombang 4 nanti pada saat sudah dibuka pendaftaran prakerja gelombang 4 sebentar lagi maka disini di bawah ini yang tanda 10 ini nanti akan ada tombol gabung ya nanti tinggal klik gabung gitu aja namun sebelum itu sumpah semuanya kalian harus meng-upgrade ya meng-upgrade yaitu apa yaitu e-wallet kalian ya atau rekening bank virtual kalian ya misalkan ovo link aja atau gopay jika kalian belum tahu bagaimana cara upgrade akun e-wallet tersebut secara cepat dengan baik dan benar silahkan tonton video saya sebelumnya ya sekian informasi ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh